Ibu Sambung Muhammad Fardana pasrah anaknya tidak jadi menikah dengan Ayu Ting Ting Jadi sebelum teman-teman melanjutkan videonya jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu sharenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Muhammad Muzagi Jadi kali ini gue akan membawakan berita tentang Ayu Ting Ting teman-teman Jadi kita lanjut aja ke videonya Ibu Sambung Muhammad Fardana mengaku pasrah selesai mengetahui hubungan Ayu Ting Ting dan Dana Panggilan akrab Muhammad Fardana kandas di tengah jalan Sebagai orang tua rakyat mendukung dan memahami segala keputusan Dana dan Ayu Saya kurang paham kenapa putus silahkan tanyakan kepada yang bersangkutan Namun yang jelas mereka ngasih kabar ke kami seperti itu putus Ya sudah mau gimana lagi kan kita tinggal terima saja Ungkap rakyat dikutip dari channel youtube kamis 4 bulan 6 2024 Diungkapkan rakyat Dana dan Ayu Ting Ting merupakan anak-anak yang baik Dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri karena dianggap telah dewasa So far alhamdulillah dua-duanya sama-sama anak yang baik Ayu anaknya baik begitu pula dengan Dana Cuman mungkin memang tidak baik jika bersama Jadi ya sudah tambahnya Para kaya mengaku kandasnya hubungan keduanya memang sudah menjadi takdir Allah Sehingga pihak keluarga pasrah dengan keputusan yang terbaik yang diambil Ayu dan Dana Balik lagi namanya jodoh itu kan takdir dari Allah Kalau mereka belum berjodoh dan harus berpisah maka itu jalan yang terbaik Yang Allah berikan sama mereka tandasnya Jadi itulah berita tentang Ayu Ting Ting teman-teman Dan kita doakan aja mudah-mudahan Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang terbaik menurut dia ya Jadi itu aja dari gue jangan lupa di subscribe, di like, sampai dibantu serian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh